Pemirsa ratusan kota kardus logistik pemilu 2024 ditemukan di sebuah gudang ilegal di jalan Yosudarso, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Proses pengantaran logistik tersebut dilakukan oleh jasa ekspedisi ilegal dan tidak dikawal oleh kepolisian. Badan Pengawas Pemilu dan pihak kepolisian menemukan gudang ilegal tempat pengimpanan logistik pemilu 2024 di jalan Yosudarso, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Logistik pemilu yang ditemukan tersebut merupakan kebutuhan untuk lima kabupaten kota di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Sebelum ditemukan, ratusan kardus logistik pemilu ini diduga diangkut dari Sibolga dengan menggunakan jasa ekspedisi yang juga ilegal dan tidak dikawal petugas. Kami dapat info dari pihak kepolisian, dikonfirmasi. Nah, setelah kami kursi di lapangan, kami juga konfirmasi dengan pihak salah seorang rumah penduduk di Desa Saewe, Kecamatan, Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Beliau mengatakan bahwa, membenarkan bahwa di rumah yang ditempat itu ada barang logistik yang sejujurnya itu disampaikan di gudang logistik resmi KPU Kabupaten Kota di Kepulauan. Namun pada perjalanannya, hasil ekspedisi yang disampaikan yang tiba di Kepulauan ternyata tidak resmi sampai di gudang logistik. Berdasarkan hasil penulisuan kami, di dalam kotak atau kardus yang ada di salah satu rumah penduduk, itu ada berupa C-plano yang ada dalam kardus. Tetapi kondisi kardus memang sebagian besar dalam keadaan pusat. Penemuan 476 kota kardus logistik pemilu di gudang ilegal ini membuat publik kembali bertanya-tanya dan curiga akan terjadi kecurangan saat pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Lipan Amin. Pertama.